selamat menikmati memasang reng juga memasang lesplank nah untuk video kita kali ini teman-teman kita akan berbagi cara memasang atapnya untuk atap yang akan kita gunakan menggunakan atap aluminium atau alkan dengan ketebalan 0,35 mm ini panjangnya 6 meter kemudian untuk bautnya kita menggunakan baut merek Wilson untuk ukurannya 12 x 50 mm kemudian untuk kita menggunakan berkoldes dan mata sok ukuran 8 mm oke untuk atapnya langsung kita naikkan ke atas rangka namun sebelum kita bor terlebih dahulu kita akan atur dulu baik untuk lebih atap di bagian samping maupun di bagian depannya untuk rang di bagian paling depan langsung kita bor menggunakan baut ruping ukuran 12 x 50 mm kemudian kita pindah juga ke bagian belakang ini juga kita bor menggunakan baut ruping ukuran 12 x 50 mm dengan menggunakan bor cordless lanjut kita akan pasang lagi untuk atap selanjutnya kita mulai pemasangan bautnya dari bagian rang paling depan kemudian kita pindah ke bagian rang paling belakang untuk memasang baut atapnya selamat menikmati lanjut untuk pemotongan atapnya kita menggunakan adapter potong yang telah kita beli langsung kita uji saja menggunakan bor cordless selamat menikmati 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 nah seperti ini teman-teman hasilnya cukup rapi jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali membeli alat seperti ini caranya jangan terlalu cepat menekan switchnya agar pemotongannya lebih rapi lanjut langsung kita pasang untuk atap terakhir selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi tidak semua rank kita baut menggunakan baut trooping Melainkan kita menggunakan trik langkah satu dari rank terpasang sebelumnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terakhir kita akan potong untuk atap yang lebih atau atap yang terakhir yang telah kita pasang sebelumnya Terima kasih telah menonton Nah inilah teman teman hasil penampakan pemasangan atap dari bagian atas Ini sudah rapi dimana untuk bautnya kita menggunakan baut trooping ukuran 12,50 mm Kemudian untuk trik pemasangan bautnya kita menggunakan trik langkah satu dari pemasangan rank di bagian depan Untuk ukuran canopy yang telah kita pasang ini teman teman Dengan panjang 6 meter dan lebar 12,26 meter menggunakan atap alkan atau atap aluminium dengan ketebalan 0,35 mm Untuk rangkanya kita menggunakan kanal siba jaringan merk taso c7575 dan rank r3245 Nah ini untuk penampakan rangka di bagian bawahnya Untuk bagian belakang kemudian ini untuk di bagian depannya Oke teman teman semuanya itulah rangkaian proses pemasangan atap canopy teras ke jaringan Demikian semoga informasi ini bermanfaat Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya